Dari sudut kiri, filsufi yang ternyat digandrungi, dijuluki Profesor Akal Sehat oleh penggemarnya, pencipta God Menuh Sensasi, No Rocky, No Party, Rocky Gero! Oke selamat malam, saya mesti ngapain disini ya, saya tadi lihat teman-teman muda, dan itu semacam investasi, ini mic-nya kurang kuat nih, saya takut mic-nya mentok ke mulut saya ntar. Jadi problem kita sebetulnya, kalau tadi ada klip saya cekcok dengan Akbar Faisal, sebetulnya itu kemauan dia, supaya dia selalu dilihat di TV, di dapil dia tuh. Jadi saya nyumbang lah, elektabilitas beliau. Nah, wah ini banyak betul yang mesti saya bully malam ini. Tapi oke, saya selalu di, bukan dilecehkan sebetulnya, dianggap merusak percakapan politik. Tapi saya mau ingatkan bahwa di dalam tradisi demokrasi, selalu ada yang disebut pengabdi, dan ada yang disebut pengganggu. Nah saya bagian pengganggu itu. Toh Akbar Faisal nanti juga akan jadi pengganggu. Itu ketika Prabowo jadi presiden. Jadi, itu hal biasa aja sebetulnya tuh. Kan begitu persoalan kita tuh. Nah kalau saya ingatkan misalnya, wartawan tadi nanya saya kenapa enggak hadir di sebuah acara kemarin yang membahas soal akal sehat. Saya bilang saya lagi flu, dan saya enggak mungkin datang ke situ, karena itu bicara soal sampah gitu. Bukan sampah sih, kok saya pakai kata sampah ya. Temanya pembusukan filsafat. Jadi di pikiran saya itu sampah yang membusuk gitu. Jadi saya hindari sebetulnya. Tetapi ada hal yang harus saya terangkan, walaupun di dalam suasana kegembiraan. Dan saya kira memang, ini kayak Dapil TV One ya, saya mau daftar aja disini buat nyalek, kalau segini efeknya kegiatan ELC. Tapi, saya mau kasih catatan, di dalam diskusi kemarin ada seorang jurnalis senior, bahkan sangat senior, di dalam pemaparannya, meminta supaya jangan menonton ELC itu. Itu agak ajaib bahwa jurnalis menganjurkan supaya jangan menonton forum akal sehat. Sebetulnya saya merasa bahwa ELC itu bukan lagi lawyers club, tapi logician club gitu. Namanya, Indonesia Logician Club. Club logika Indonesia. Karena memang kita ingin agar supaya logika itu jadi satu-satunya tata bahasa di dalam demokrasi hari-hari ini. Dulu juga demokrasi begitu. Orang berdebat di pasar, kira-kira 2.900 tahun yang lalu, atau abad kelima sebelum masehi, demokrasi itu adanya di pasar. Namanya Agora, tempat orang berdebat itu. Nah, Agora itu adalah ELC hari ini. Tempat kita mempersoalkan public policy itu. Saya gak pernah menyinggung Pak Jokowi loh. Saya anggap beliau sudah begitu kapasitasnya itu. Jadi, tidak perlu diganggu lagi itu. Demikian juga Pak Prabowo. Ya begitu penampilannya, tidak perlu diganggu lagi itu. Yang saya ganggu adalah para pengabdi yang kekurangan akal sehat. Itu sebetulnya yang saya ganggu. Jadi, saya mengambil posisi sebagai pengganggu. Dan itu biasa. Di dalam demokrasi ada dua esensial. Pertama, para pengabdi. Kedua, para pengganggu. Itu bertukar-tukar saja setiap lima tahun. Jadi, hal yang biasa itu. Mengganggu. Mengganggu artinya menginterupsi. Menginterupsi kebijakan itu. Nah, dulu di Atena. Para pengabdi kekuasaan itu namanya komsofis. Karena mereka disewa. Untuk membenar-benarkan kekuasaan. Ada yang jadi konsultan politik. Kalau sekarang namanya konsultan politik lah. Komsofis itu. Sebagian jadi komisaris. Itu juga komsofis. Karena digaji di situ tuh. Jadi, dari awal sofisme itu memang hidup. Di dalam demokrasi itu. Para pembuat mem. Itu juga komsofis. Nah, lawan dari komsofis adalah mereka yang berupaya untuk menantang kekuasaan. Itulah filosof sebetulnya. Jadi, disini terbalik-balik. Dianggap bahwa yang menantang kekuasaan adalah komsofis. Jadi, begitu banyak intelektual kita yang gak paham asbab bundusul dari sofistri itu. Dari komsofis itu. Tukang buat mem demi kekuasaan namanya komsofis. Mereka yang berkumpul untuk menghalangi akal sehat adalah komsofis juga tuh. Jadi, suka salah kapra. Tapi, saya katakan itu hal yang biasa. Ada yang mengganggu. Ada yang mengabdi. Nah, hari ini sama seperti di Yunani dulu. Agora itu isinya adalah para pendebat. Dan mereka yang datang ke pasar untuk belanja. Persis sama seperti hari ini, di kita disini. Politik kita hanya dikuasai oleh dua kekuatan itu. Yaitu kekuatan para pengganggu. Yang sekarang kita sebut sebagai emak-emak. Karena emak-emak ini yang mengganggu politik tiap hari itu. Yang gak mungkin dihentikan lagi. Dulu suara emak-emak itu dianggap sebagai... Ya, suara perempuan itu gak perlu didengar. Disebut the unspeakable. Sekarang suara mereka tak mungkin dihentikan. Mereka ada the unstoppable. Jadi, kita ada di dalam keadaan itu hari ini. Yaitu mereka yang menamakan diri sebagai sofis. Yang melayani kekuasaan. Dan mereka yang menantang kekuasaan. Yaitu emak-emak. Nah, sangat berkorelasi. Sangat berkaitan fungsi dari emak-emak dengan fungsi dari filsafat. Di jaman Athena. Di jaman Sokrates, filsafat itu berfungsi untuk... Menolong mengeluarkan akal sehat. Sama seperti fungsi dari midwife. Dari nurse. Dari bidan. Jadi, filsafat itu membidani akal sehat. Supaya keluar dengan sempurna. Membidani pikiran. Nah, sama seperti... Mak-mak sekarang. Jadi, mak-mak sekarang adalah para filosof sebetulnya. Yang berupaya untuk membidani pikiran. Jadi, saya percaya nanti bahwa... Biasakan saja untuk melihat perbedaan. Ada para pengabdi. Ada para penentangnya. Dan itulah yang disebut sebagai keindahan demokrasi. Nah, saya enggak tahu nanti siapa yang menang. Apakah mak-mak atau kaum sofis. Mak-mak menang. Pasti. Karena kaum... Saya kemarin pakai mem. Itu yang pengabdi kekuasaan namanya bukan sofis. Tapi sosis. Yaitu sofis istana. Jadi, sosis itu kalau berhadapan dengan mak-mak pasti takut. Karena bakal direbus. Jadi, sekali lagi saya terima kasih. Diundang di sini. Dan tetap saya hanya ingin memastikan bahwa... Soal politik bukan soal 2019. Tetapi membuat jalan baru dari 2019 ke 2024. Dan jalan itu adalah hak dari millennials. Mereka yang berbeda tadi. Saya ingin lihat ada Faldo. Nanti bertengkar dengan Samara. Macam-macam generasi muda itu. Mereka berhak untuk memperoleh jalan bersih dari 2019 ke 2024. Jadi, percayalah bahwa... Walaupun TV One ini. Bahasa Indonesia TV 01 kan. TV One kan TV 01 kan. Tapi rasanya 02. Tapi itu gak ada soal. Karena itulah perbedaan. Sekali lagi, selamat ulang tahun TV One. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.